JUR Karya Martin Weddle dan Jill Burton Ini adalah cerita tentang babinya Pak Tani Suatu hari Pak Tani pergi meninggalkan peternakannya Di sana sangat panas dan kering Si babi pun kepanasan Ia duduk di pinggir kolam Sementara itu Bebek dan Angsa berenang di kolam Mereka tampak tertawa senang Si babi melihat Bebek dan Angsa bersenang-senang Ia juga melihat air kolamnya biru dan menyegarkan Si babi merasa semakin kepanasan Ia terus mendengar teriakan Bebek dan Angsa Yuhuuu airnya segar Airnya segar sekali Teriak Bebek dan Angsa Babi mendengus kesal Dan berguling di tanah Airnya segar Airnya segar Airnya segar sekali Teriak Bebek Hmm Kalau saja aku bebek Aku pasti sudah berenang Pikir babi Tapi aku babi Dan babi tidak berenang Babi tidak pernah masuk air Tapi Si babi pun bangun Ia mulai melangkah Lalu berbalik Ia mendongak Lalu menggoyangkan ekornya Dan Yuhuuur Yuhuuur Plus Plus Ketipa Ketipung Plus 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 Oh Kasian Para Bebek dan Angsa Mereka terlempar Keluar kolam Waduh Lihatlah Teriak Bebek Tidak Tidak Teriak Angsa Ada babi Dalam kolam Babi melompat ke air Si gerbau tak percaya Iya Iya Teriak para kaming kecil Si babi masuk kolam Teriak para domba Kamu bohong Mana mungkin Kata sapi Lalu Bebek Ayam Kucing Dan anjing Teriak bersamaan Benar Babi baru saja Melompat ke kolam Semua ingin melihatnya Sapi Domba Kambing Ayam Kucing Dan anjing Mereka semua berlari ke kolam Dan disana Pak Tani sudah disana Ia sudah pulang Ia melihat Si babi sudah ada di kolam Dan Ia pun melepas Topinya Lalu Melepas Sepatunya Ia juga Melepas Bajunya Dan Melepas Jalanannya Biur Pak Tani Bergabung Dengan Babi di kolam Coba tebak Apa kamu tahu Apa yang terjadi Selanjutnya Biur Biur Plas 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 Ketip Pak Ketipung Semua binatang Ikut mandi di kolam Dan Begitulah cerita Si babi Milik Pak Tani Sekian Terima kasih Bye Bye selamat menikmati